Intro Pengeksekusian baik nuril oleh kejaksaan tinggi Mataram masih menjadi pertimbangan berbagai pihak. Kasus ini pun terus berlanjut. Kuasa hukum nuril Joko Jumaidi akan adakan penundaan dengan mengajukan surat permohonan kepada kejaksaan tinggi Mataram. Permintaan pemunduran pengeksekusian ini dikarenakan Mahkamah Agung hanya memberikan petikan putusan, bukan salinan putusan yang kemudian dinyatakan hingga 2 bulan. MA belum memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kasasi. Menurut tim kuasa hukum nuril, eksekusi yang dilakukan kejaksaan haruslah menggunakan salinan putusan dalam pasal 70 KUHP tentang pengeksekusian terpidana bahwa pengeksekusian tersebut harus berdasarkan dengan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu dikatakan juga bahwa baik nuril perlu diberikan waktu untuk mempersiapkan mental, baik untuk diri sendiri atau keluarga dengan mengajukan surat permohonan kepada kejaksaan. Itu sebenarnya kami juga akan melakukan perlawanan terhadap eksekusi karena eksekusi yang akan dilakukan pada tanggal 21 November besok itu ternyata hanya berdasarkan pentikan putusan, bukan menggunakan salinan putusan. Sehingga kami akan memohon-perlawanan itu, tapi di sisi lain kami juga memohon untuk adanya penundaan eksekusi kepada jaksaan agung kemungkinan Indonesia. Lebih lanjut, selain mengajukan permohonan pengunduran pengeksekusian, tim kuasa hukum nuril juga berjanji akan melaporkan balik kepada MA terkait perbuatan cabul yang dilakukan Oknum Kepala Sekolah yang tertuang dalam pasal 194 ayat 2 KUHP. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, KET TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Ket TV